Sakit hati dituduh curi sapi, seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan bunuh tetangganya yang juga imam masjid. Korban tewas karena luka para di sekucur tubuh akibat senjata tajam. Aparat gabungan Posek Camba bersama Pores Maros merikus arsyat di rumahnya di desa Baji Pamai, Cendrana, Maros, Sulawesi Selatan. Pria 42 tahun ini tega menghabisi nyawa tetangganya yang juga imam masjid. Korban yang saat itu menanam kacang di kubun belakang rumahnya tiba-tiba diserang dan dianyai pelaku menggunakan senjata tajam. Korban tewas seketika akibat luka parah di kepala, wajah, dan tangannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini. Ia kesal dan marah berselisih paham dengan korban. Terakhir, ia dituduh korban terlibat pencurian sapi di desanya. Karena sakit hati dan dia merasa dendam, dituduh mencuri sapi. Dan katanya korban ini imam masjid di daerah sana. Ya, imam masjid kampung. Itu permasalahan orang ini sudah lama atau tidak pernah? Dia dendam karena sudah ada permasalahan sebelumnya. Polisi mencintas jumlah barang bukti diantaranya pakaian dan celana korban serta senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sehat tahanan Polres Maros. Ia dijelat pasal penggunaan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.